Intro Assalamualaikum Salam jumpa para pecinta catur Selamat datang kembali di channel Jebakan Catur Di video kali ini saya akan membahas tentang 3 jebakan catur paling mematikan raja dalam permainan catur Jebakan ini pada umumnya digunakan untuk pemula sampai level menengah Baiklah kawan-kawan kita langsung saja melihat jebakan catur apa saja yang paling mematikan raja Yang ketiga saya memilih jebakan catur Blackburn Shilling Gambit Di sini kita bermain sebagai hitam Permainan dimulai dengan langkah pion ke E4 Pion hitam ke E5 Dilanjutkan dengan langkah kuda putih ke F3 Dan kuda hitam ke C6 Gajah putih ke C4 Oh iya, bagi kalian yang belum tahu posisi seperti ini Sering disebut dengan pembukaan Italia Jika dalam permainan catur kalian menemukan posisi catur seperti ini Lalu kalian ingin menggunakan jebakan catur Blackburn ini Maka gerakan saja kuda ke D4 Hitam sengaja memberikan umpan pion di E5 Untuk dimakan oleh kuda putih di F3 Biasanya pemain pemula yang tidak tahu dengan jebakan ini Akan langsung memakan pion di E5 ini Sekaligus putih terlihat mengancam pion hitam di F7 Tapi kalian tenang saja Silakan gerakan menteri ke G5 Mengancam kuda dan sekaligus mengancam pion putih di G2 Jika selanjutnya kuda putih makan pion di F7 Maka makan saja pion di G2 Nah, jika benteng putih ke F1 Silakan makan pion di E4 dengan menteri Langkah skak Setelah gajah putih menutup ke E2 Kalian gerakan saja kuda ke F3 Skak mat Mari kita lihat jalur langkah lain dari putih Yaitu kuda makan benteng hitam di H8 Kalian selanjutnya bisa langsung menteri makan benteng putih di H1 Langkah skak Gajah putih harus menutup ke F1 Silakan makan pion di E4 dengan menteri Skak lagi Setelah gajah ke E2 Gerakan saja gajah hitam ke C5 Setelah sampai pada posisi ini Apapun jawaban dari putih akan berakhir dengan skak matraja Mari kita lihat bersama-sama Jika pion putih ke D3 Silakan gerakan kuda ke F3 Skak Raja putih harus ke F1 Selanjutnya langkahkan saja menteri hitam ke H4 Dengan tujuan mengancam skak mat raja putih di F2 Dan H2 Setelah raja putih mencoba kabur ke G2 Makan saja pion di F2 Dengan menteri Skak Jika raja ke H1 Maka menteri makan pion H2 Skak mat Atau jika raja ke H3 Maka pion hitam ke D6 Skak mat oleh gajah Langkah jawaban terbaik putih Agar bisa terhindar dari jebakan ini Yaitu setelah kuda hitam ke D4 Maka putih rokade pendek Putih aman setelah rokade Selanjutnya yang kedua Saya memilih jebakan catur Damiano Defense Permainan dimulai dengan langkah pion ke E4 Pion hitam ke E5 Kuda putih ke F3 Dan pion hitam ke F6 Oh iya Bagi kalian yang belum tahu posisi seperti ini Sering disebut dengan pembukaan Damiano Defense Jika dalam permainan catur kalian menemukan posisi catur seperti ini Lalu kalian ingin menggunakan jebakan catur Damiano Defense ini Makan saja pion di E5 dengan kuda Dan setelah pion makan kuda di E5 Kalian gerakan saja menteri ke H5 Langkah Skak Jika selanjutnya pion hitam menutup ke G6 Maka makan saja Menteri makan pion di hitam di E5 Skak lagi Sekaligus putih akan mendapatkan benteng di H8 Putih menang Langkah lain hitam Raja ke E7 Kalian bisa lanjutkan langkah yang sama Yaitu menteri makan pion di E5 Skak Setelah raja hitam ke F7 Maka gajah putih ke C4 Skak lagi Pion hitam menutup ke D5 Gajah makan pion di D5 Skak Raja hitam ke G6 Maka selanjutnya Maka selanjutnya pion putih ke H4 Maka selanjutnya pion putih ke H4 Pion hitam ke H5 Gajah putih makan pion di B7 Langkah deflection Setelah gajah hitam makan gajah di B7 Menteri putih ke F5 Skak Raja hitam ke H6 Kalian selanjutnya bisa melangkahkan pion ke D4 Langkah temuan buka skak Pion hitam menutup ke G5 Menteri putih ke F7 Dan gajah hitam ke D6 Pion makan pion hitam di G5 Skak Setelah menteri hitam makan pion di G5 Maka benteng makan pion di H5 Skak Skak Selanjutnya yang pertama saya memilih jebakan catur fishing pool Disini kita bermain sebagai hitam Permainan dimulai dengan langkah pion ke E4 Pion hitam ke E5 Kuda putih ke F3 Kuda hitam 6 Selanjutnya gajah putih ke B5 Oh iya bagi kalian yang belum tahu posisi seperti ini sering disebut dengan pembukaan Rui Lopez Selanjutnya kuda hitam ke F6 Ini masuk ke dalam variasi pertahanan Berlin Putih melanjutkan dengan rokade pendek dan kuda hitam ke G4 Setelah pion putih ke H3 Dengan tujuan mencoba mengusir dan mengancam kuda hitam di G4 yang sangat berbahaya ini Kalian tenang saja Tidak usah takut dengan ancaman pion ini Posisi seperti ini yang kita inginkan Lanjutkan saja dengan langkah pion ke H5 Sekaligus memberikan pengorbanan kuda di G4 Apabila putih dengan polosnya makan kuda hitam di G4 ini Maka putih akan tamat Selanjutnya kalian makan saja pion di G4 Jika kuda putih ke E1 Maka gerakan saja menteri ke H4 Putih akan mencoba dengan langkah pion ke F4 Namun hitam punya langkah penyelesaian dengan pion ke G3 Satu-satunya langkah penyelamatan adalah dengan korban menteri putih Yaitu ke H5 Namun setelah menteri makan menteri di H5 Benteng ke F3 dan menteri ke H1 Skagmat Nah itulah 3 jebakan catur paling mematikan raja dalam permainan catur Jika kalian bingung atau ada yang ingin kalian tanyakan silahkan tulis di kolom komentar Jika kalian suka dengan video catur seperti ini Silahkan klik like dan subscribe channel ini Agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video catur lainnya Oke sekian dulu video kali ini Jika ada salah kata saya mohon maaf Salam Gens Unasumus Kita satu keluarga Terima kasih Sub indo by broth3rmax